Pursa Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya menilai Anis Baswedan dan Basuki Cahayapurnama sulit menjadi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Menurut Yunarto, keduanya lebih baik bertarung ulang di Pilgub Jakarta pada 27 November mendatang namun dengan catatan tanpa isu sara. Saya ingin sekali melihat pertarungan ulang Anis dengan Ahok tanpa isu sara. Karena disitulah kemudian publik bisa secara objektif menilai masing-masing punya portfolio nih. Ahok punya legacy, Anis punya legacy. Ahok punya kerja, Anis punya kerja. Kalau itu terjadi menurut saya sesuatu yang mudah untuk publik melihat secara rasional mana yang sudah lebih baik, mana yang memang kurang. Tapi dengan catatan tanpa adanya politik sara ya. Tapi apakah itu mungkin terjadi? Menurut saya tidak mudah. Contoh, menurut saya Pak Prabowo yang punya koalisi besar di level nasional tidak dekat dengan keduanya. Bahkan bisa dikatakan punya sentimen historis tidak bagus. Artinya bukan tidak mungkin salah satu di antara Anis dengan Ahok sulit untuk mendapatkan threshold cukup untuk bisa maju. Di sisi lain, andai katapun mereka memenuhi syarat minimal akan ada calon ketiga yang mungkin akan dibangun oleh koalisi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Jadi menurut Mas Toto, Anis dan juga Ahok ini cocoknya duel bukan duet? Bagaimana kita ingin menyatukan seorang Anis dan Ahok? Pertanyaan saya, emangnya ada yang mau jadi wakil? Dan apakah etis dan pantas seseorang yang sudah pernah jadi gubernur kemudian nyalon lagi menjadi wakil gubernur? Yang dalam sistem presidensial dan terjemahannya dalam posisi kepala daerah itu hanya menjadi bahan serep juga. Buat saya seharusnya orang ketika sudah jadi gubernur tidak boleh lagi, tidak pantas lah, bukan tidak boleh untuk kemudian maju menjadi wakil gubernur hanya karena ingin dapat kekuasaan.